Hai jadi cara kerjanya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku di kesempatan kali ini saya tidak buat video panennya tapi saya mau buat ini posisi baru lagi untuk mempermudah kita mengutip berondolan saya akan buat Hai alat pengutip berondolannya nah bahan utamanya ini begas gentong ya untuk ukurannya ukuran lebarnya ini 25 cm dan panjangnya 30 cm Hai ini sama ya sama ukurannya 25 cm lebarnya 30 cm panjangnya dan untuk kayunya ya sama ini kayu sama 30 cm panjangnya ya baru kita lubangi di tengah kita kasih lubang dan ini untuk masuk di sini nanti ini nah seperti ini Hai jadi untuk ukurannya ini ini belum dipotongnya nanti kita sesuaikan kita pasang pakunya dulu ini 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 bahan utamanya ini paku paku tiga miliar ukuran 33 inci ini sama karet untuk karetnya kita sesuaikan saja ya kita pakai yang lebar atau yang kecil kita sesuaikan saja dengan tenaga perempuan soalnya perempuan yang mau pakai jadi sebelum kita pasang pakunya disini ini juga sudah dibulongi untuk lubang buang ini jadi sebelum kita paku kita garis dulu seperti ini garisnya Hai seperti mata dam ya mata catur untuk memudahkan kita pemasangan pakunya nanti Oke kita langsung saja mulai pemasangan pakunya ya Bos jadi untuk memasang pakunya kita harus di tanah ya tak pasang dia di tanah had supaya bisa tembus Ayo kita pasang dulu bagian tengahnya disini untuk ini kita pasang dulu di sini dua baru kita pasang nanti dua baris kita pasang Hai bismillahirrahmanirrahim Oke. Kita buka dulu. Seperti ini bentuknya. Kita pasang dua baris dulu. Baru kita pasang ini. Kita pasang dulu disini. Soalnya susah kita menyesuaikan nanti ya. Jadi kalau dia terlalu banyak sudah terpasang. Agak susah. Awas ini nanti tidak lurus dia. Ini lubangnya di dalam. Seperti itu. Dia tembus ke dalam sana. Oke. Kita pasang dulu ini. Seperti itu. lepaskan dia di tengah hai 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 wah tembus dia nanti kita potongnya ujungnya ini paku satu lagi ini soalnya kalau kayunya dulu dipasang baru kita pasang pakunya ini susah kita memaku kita pasang pakunya dulu baru kayunya awas jangan sampai miring di dalam lubangnya oke ini kita mau potong ke kita mau lengkung kaya terserah ya oke sahabat ru kita pasang lagi gimana tadi pakunya anunya dibawa ini bosku anunya 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 bakunya kita ikuti aja garis yang sudah kita buat tadi ya untuk ukuran jaraknya itu jarak 3 cm ya kita sesuaikan aja dengan besar berondolan untuk pakunya ini kurang lebihnya 80 biji ya dia pakai oke untuk pemasangan pakunya selesai kita cabut dulu ras basku mulai keap semua dia nah untuk bentuknya ya kurang lebih seperti ini ini dia kotor wasku udah papa nanti baru dibersihkan nah seperti ini jadi tinggal kita buat lubangnya lubangnya tadi ukurannya sama ya ini garisnya sama harus lurus untuk dia masuk begini nanti oke kita langsung saja disini saya menggunakan ujung tojo ya ujung tojo untuk melubanginya kita ambil dulu pemukul yang agak berat ganti pemukulnya bosku pakai ini soalnya ini agak keras dia tebal ya kita lubangi terus seperti itu ya ikut ikut garisnya nah kurang lebih seperti ini bentuknya sudah di lubang oke kita paskan dulu ya oke bos tuh kalau kita sudah merasa sudah pas seperti ini ya ini seperti ini lubangnya saya sambung pakai pahak soalnya disini tapi ternyata harus luas ya susah sekali masukkannya dipaku sampai sakit pinggang mikirinnya sampai jam 11 malam cari bagaimana cara mudahnya memasukkannya disini ternyata bukan gampang 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 susah tapi apabila buat namanya juga usaha dengan harapan saya dengan harapan saya semoga anda bisa lebih mudah membuatnya sendiri di rumah ya oke kalau sudah merasa pas begini kita langsung pasang aja dipaku seperti ini jadi sampai jam 11 malam ya kita cari kelemahannya bagaimana caranya supaya cepat terpasang nah kita kasih gini aja setelah itu langsung kita ikat karet ya kita kasih karet atasnya biar lebih mudah oke kita kasih karet dia supaya ada yang bantu menekan nah seperti ini kita ikat karet nah kiri kanan ya soalnya kalau tidak diikat karet susah kita mau memasukkannya di lubang kita masukkan sini begitu kita balik sini masuk sini lagi keluar ternyata caranya seperti ini ya nah kalau sudah lurus begini tinggal kita tekan aja kita cari kayu begini kayu k besi k yang penting bisa menjangkau mata pakunya ya mana yang sangkut nah kita hapaskan di lubang yang sudah kita buat kalau sudah begini kita balik lagi tinggal kita begitu mudah kalau dipakai karet kemarin itu tidak dipakai karet ya maklum aja lah namanya juga baru merabah-rabah tidak ada tutorial kita lihat langsung buat jadi ya begitulah biarlah saya yang susah ya sakit pinggang tapi aku bagi dengan anda semua yang enaknya aja yang mudanya aja semoga saja bisa langsung bisa membuatnya sendiri di rumah seperti ini jadinya terus kita ini untuk penumbuknya ya untuk penumbuknya jadi untuk ukuran panjang kayunya ini dia 11 11 cm tengah ya 11 tengah nah kita lihat 11 tengah dan ini kita kasih untuk atasnya ini supaya dia tidak kebablasan disini tidak kebablasan maksudnya sehingga pakunya tidak lepas jadi kita ukur pas jadi cara kerjanya seperti ini cara kerjanya seperti ini tinggal kita paku saja ini untuk makunya itu kita cari dulu mana enaknya kalau sudah enak begini tinggal kita tanda saja baru kita injak kita injak ininya kayunya ya pemegangnya nah untuk memudahkan kita proses pemekuan jadi kita paku yang pendek saja begini paku kecil jangan sampai salah soalnya itu jangan sampai terlepas oke kita lihat dulu ya apakah sudah pas di tengahnya jangan dirapatkan dulu kita lihat dulu pasnya baru kita coba lagi kalau memang sudah enggak nyangkut-nyangkut lagi sudah licin nah seperti ini tinggal kita rapatkan saja oke oke sudah jadi untuk tekanan karetnya ini kita sesuaikan saja ya tekanan karetnya ini kencangnya kendornya ya sesuaikan saja dengan tenaga kita bagaimana mana bagusnya begitu tidak ada ukurannya yang penting yang penting mana enaknya ya itulah penting dia bisa main seperti itu jadi kita langsung puji coba nanti pengetesannya oke bosku jika anda merasa video ini bermanfaat ya silahkan di like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini kita langsung saja mulai pengetesannya kita kalau sempat kita tes nanti kalau tidak kita buat video di lain waktu ya video selanjutnya oke bosku nah seperti inilah jadinya mantap jiwa selamat tinggal semut merah mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati